Jadi apa yang terjadi di Papua saat ini dan di luar, itu semua didesain oleh kelompok yang ada di sini. Dan itu akan saya kejar. Kita sudah tahu nama-namanya, kami akan negakan hukum pada mereka. Karena selagi mereka terus bermain seperti ini, mengorbankan masyarakat ke depan, berbenturan, dan mereka bermain tangan bersih, enggak. Kita tahu, ini akan terus terjadi, kalau seandainya kita enggak akan bergerak, keras, tegas, menegakkan hukum dengan cara-cara hukum pada mereka. Kami akan tolong dicatat itu. Teman-teman, ULM, WPP, KNPB bertanggung jawab atas insiden ini dan akan saya kejar mereka. Dan mereka juga yang membuat produksi huk-huk gitu. Teman-teman wartawan di Papua paham.